Intro Kita flashback sedikit di tahun 2019 Aku pernah mengajak teman-teman untuk menikmati indahnya sungai mentarang hulu ini Banyak sekali kenangan yang pernah terjadi di sungai ini Dan pada saat itu sudah terdengar rumor akan dibangunnya PLTA ini Akankah giram-giram yang ada di video ini menghilang karena tenggelam? Mengingat beberapa desa di atas dari benungan ini juga ikut tenggelam Sehingga akan direlokasikan Karena rasa penasaran, aku putuskan untuk kembali menyusuri sungai ini Untuk melihat proses pembangunan PLTA ini Matap! Kontris paling matap! Lanjut, kita menuju ke Sepuyo, Rokalan, ke Penya Turut, 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 turut Kita ke Penya Sekitar 30 menit kami menyusuri sungai ini Mulai terlihat beberapa perubahan Yang aku lihat di belakang kita ini sedang dilakukan proses pengerukan Mungkin ini bertujuan untuk membangun jalan menuju PLTA ini Karena PLTA mentarang induk ini masih berada sedikit lebih jauh di hulu sungai ini Terima kasih telah menonton! Tidak lama kemudian kami tiba di desa Paking Di hulu dari desa Paking ini ada desa baru yang akan diresmikan H2 dari tanggal diambilnya video ini Sebelumnya desa ini berada di hulu sungai ini Dan nama desanya adalah desa Seboyo Karena dampak PLTA, desa ini harus direlokasikan ke hilir dari sungai mentarang ini Mayoritas masyarakat yang menghuni desa Seboyo ini adalah suku Dayak Punan Oke tiba-tiba cuaca ini tidak mendukung teman-teman Yang gelap di hulu hujan deras Di hilir juga hujan deras Jadi kita bakal singgah dulu di desa yang baru ini Desa yang bakal menjadi relokasi dari desa Seboyo yang di atas teman-teman di hulu Sebenarnya kita mau ke sana Nah cuma karena tidak memungkinkan dengan cuaca seperti ini Yaudah kita memutuskan untuk sampai disini aja Kita lihat ke atas Let's go Ini tangga naik ke atas Oke kita turun dulu Kita jangan jalan Ternyata benar Ini hujan deras Dan kami berteduh di bawah Apa? Tugu Bawah Gapura Bawah Gapura Tahu kita bakal bisa ke sana atau enggak Karena hari udah mulai sore Jadi Begitulah Lika-liku perjalanan ini teman-teman Kita nikmati aja Banyak hal yang kami tidak duga Ketika berada di hutan hujan tropis Kalimantan ini Cuaca yang awalnya cerah Tiba-tiba jadi hujan yang sangat deras Ya begitulah lika-liku perjalanan kami kali ini Rencana yang kami sudah susun matang-matang Namun terkendala karena sesuatu yang tidak kami duga Dan pada akhirnya kami harus mengubah kembali rencana perjalanan kami Hujan udah mulai redah Masih gerim sedikit Jadi kita lanjut ke desa baru Kita naik ke atas Let's go Kami berjalan kaki ke RT5 desa harapan baru Tidak terlalu jauh dari tempat kami singgah Ngomong-ngomong tentang masyarakat desa ini Suku Dayakpunan adalah suku yang mayoritas masyarakatnya hidup nomaden Namun kini lebih sering menetap Dan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berladang Dari kebanyakan yang aku kenal Suku Dayakpunan ini tidak terlalu mengikuti perkembangan teknologi Kebanyakan mereka masih hidup dengan tradisi masing-masing Mungkin ini karena kebanyakan dari mereka hidup di tengah hutan Akses yang susah Tidak ada jaringan Dan tidak ada listrik Ini budaya punan Budaya punan Ini memang tradisi Acara resmi rumah Rumah baru Rumah baru RT berapa? Rt 6 B 06 RT B RT 5 Ya karena ini memang tradisinya Rumah ini Saya mau belajar dengan Suku Dunan Saya mau buat ini Menang Suku Dunan juga Belajar dengan Suku Dunan juga Wih bakat Saya mau belajar dengan Suku Dunan juga Nah Bu baik Ini saya mau belajar dengan Suku Dunan buat ini syukuran rumah ini coba Om ternyata terlihat mudah tapi susah-susah mudah aku bersyukur sekali bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa ini meskipun kami belum bisa sampai di lokasi pembangunan PLTA namun kami bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat suku Dayakpunan Seboyo tentunya banyak wawasan dan pelajaran yang bisa kami dapatkan sebelum kami pulang aku sempat berinteraksi dengan salah satu masyarakat dan ada satu hal yang bikin hati aku tersentuh beliau berkata beginilah kondisi kami disini kami udah tua jadi kalian lah yang datang berkunjung untuk melihat kami disitulah aku merasa tersentuh karena keberadaan kami disambut baik oleh masyarakat desa ini sekian video aku kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sampai jumpa di perjalanan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati